Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto hari ini menyambangi kantor DPP PKB. Sementara itu Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Syaiku menyambangi Nasdem Tower, Jakarta bertemu dengan Surya Palo. Pusat ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029 oleh KPU, Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan Prabowo langsung disambut Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Prabowo didampingi jajaran pengurus elit Partai Gerindra, begitu pun Muhaimin didampingi pula jajaran pengurus pusat PKB. Suasana akrab dan hangat pun mewarnai pertemuan antara Prabowo dan Muhaimin. Prabowo pun mengapresiasi sikap PKB yang ingin bekerjasama dengan koalisi pemerintah. Sekarang kita harus melihat ke depan bekerja untuk rakyat. Sekarang tahapnya kerjasama untuk rakyat dan saya sangat besar hati, saya sangat terima kasih. Saya diundang ke sini dan saya menerima tadi penyampaian, Pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerjasama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Sementara itu Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Saiku dan jajaran pengurus PKS hari ini menyambangi Nasdem Tower Jakarta untuk menemui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Kedatangan PKS disambut elit Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menegaskan bahwa hubungan Nasdem dan PKS tetap terjaga pasca kontestasi Pilpres 2024. Pertemuan kedua pihak merupakan bagian dari silaturahmi pasca keputusan Mahkamah Konstitusi dan penetapan di Komisi Pemilihan Umum. Surya Paloh menilai Nasdem dan PKS memiliki kesamaan yakni siap berada di luar maupun dalam pemerintahan. Dan ini masih besar kami bersama. Mereka menganggap saya sebagai kakak, itu suatu hal yang saya pikir merupakan suatu hal yang ada modal tambahan sedikit. Jadi kalau mereka merasakan apa yang mereka merasakan, pasti saya ikut merasakannya. Bukan baik-baik, apa yang terbaik bagi negeri ini? PKS di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan? Tetapi bagi saya yang saya pahami, ada kesamaan PKS sama Nasdem itu. Apa kesamaannya? Siap dua-duanya. Dari kebersamaan, ke depan yang harus kita lakukan. Tidak pun kaitan dengan tadi masalah ke depan, kita akan seperti apa. Masukan-masukan dari Bang Surya Paloh tadi sungguh sangat luar biasa. Dan ini saya kira menjadi bahan masukan juga bagi kami di DPTP, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Karena itulah nanti akan memutuskan hal-hal strategis bagi kepentingan apakah akan mengambil koalisi atau oposisi. Ya, terima kasih. Seperti diketahui, PKS dan Nasdem beserta PKB dalam koalisi perubahan yang mengusung pasangan Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Tim TV One mengabarkan. Tim TV One mengabarkan.